Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Kita kembali mencoba menghubungi orang tua asuh dari puluhan santri ataupun juga siswa di Pondok ataupun Pantiasuhan Darussalam yang diduga dilecehkan oleh pemiliknya. Kemudian kita sapa langsung Ibu Deyan Diasvi. Selamat sore Ibu Deyan. Halo, selamat sore Ibu Deyan. Selamat sore Ibu Deyan. Baik, Bu Deyan bisa diceritakan awal mulanya mengetahui bahwa puluhan anak-anak ini diduga dilecehkan seperti apa Ibu? Iya, awal mulanya pada bulan Mei mereka ada beberapa chatting masuk ke DM Instagram. Mereka nampaknya paham betul kalau saya adalah bagian dari Bunda Sambungnya mereka. Dan juga saya aktif beberapa bulan atau setiap kegiatan Muharrem, Ramadan, dan kegiatan lainnya. Saya aktif di sana, jadi mereka ngerasanya nih para korban saya dekat sekali dengan pimpinan Pantiasuhan ini. Karena memang terbukti saya adalah teman kecilnya gitu. Jadi, saya sempat nggak percaya. Malah mereka, para korban saya bilang, kamu jangan fitnah. Aku bilang gitu. Karena si pimpinan Pantias ini kan memang kita tahu melambai gitu kan ya. Tapi saya pikir kan dikemasnya baik banget, manis banget. Dia ngajarin kebaikan gitu loh. Siapa yang nggak ter-hipnotis gitu dengan kelembutan dan kebaikannya. Nggak nyangka kalau ternyata dia predator. Jadi, ketika mereka laporan-laporan banyak di Instagram ya, akhirnya saya tantangin ketemu. Yaudah, kamu kalau emang mau, kamu datang ke sekolah saya. Kan kamu pasti tahu. Ternyata mereka datang ke sekolah saya. Dan lima korban saat itu langsung datang dan mengadukan kekerasan yang mereka terima dan pelecehan serta pencabulan yang sudah lama terjadi. Dan saya sayangkan, ya saya sempat nggak bisa berkata-kata, kenapa kamu baru cerita sekarang? Karena memang bagian korban pastinya diacam. Kedua, merasa berhutang budi karena mereka dirawat, diasuh sejak ada santri yang sejak, santri di pantri itu ada yang sejak tiga tahun, ada yang lima tahun, ada yang tujuh tahun sudah di sana. Kebayangkan mbak, kasih makan, disayangi, dirawat dan dijaga. Tapi kebablasan, kasih sayang-sayang yang tidak sewajarnya. Mereka bilang, nggak ngerti dulunya tiga tahun, lima tahun, tujuh tahun, apa yang mereka ngerti tentang pelecehan, gitu lah. Mereka kan ada yang nggak punya orang tua. Mereka mengira bahwa ini adalah kasih sayang normal antara orang tua dan anak. Bahkan penghuni santinya kan ada, penghuni pantinya kan ada yang dari keluarga Tuna Grahita, terus juga dari anak yatim. Jadi mereka nggak punya edukasi. Mereka nggak punya edukasi kalau alat kelamunya dipegang itu adalah pencabulan, gitu loh. Mereka nggak punya edukasi juga. Agak di sana harus cium tangan, cium pipi kiri, kanan, jidat, dan terakhir cium bibir. Itu sesama laki-laki di sana. Itu hati-hati-hati mereka. Bahkan pengurus pantinya Tuhan yang pantinya sudah diwasa, kira-kira 20 tahun, 25 tahun, mereka baru bisa speak up. Karena saking berhutang budinya, si dewa berkalung setan ini menghipnotis para korbannya itu dengan seindah dan semanis mungkin, gitu. Mereka diiming-iming uang jajan, ditransler, bahkan dibeliin handphone, iphone, gitu. Yang mirisnya lagi, mereka itu dicabulinnya halus. Pertanyaan dioles-olesin pakai lotion penghilangan penyamuk, gitu. Kalau dikira betisnya, pahanya dielus, nggak bangun. Lalu si sedopil ini masuk ke arah area bagian vital. Baik. Anak panti yang laki-laki. Baik. Buden, kami ingin tahu informasi terakhir, kondisi dari para santri ini sejauh ini seperti apa? Apakah sudah mendapatkan mungkin pendampingan psikologis, begitu? Sejak awal kami laporkan kasus ini, kami laporkan ke PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak. Karena korbannya kan perempuan. Di sana kenapa perempuan? Karena ada guru yang volunteer, ngajar di sana untuk adik-adik kecil itu. Itu dia mendapatkan preksihan. Terus anak-anak juga. Makanya kami sentuh perlindungan PPA. Makanya atas arahan PPA, kami laporkan ke polisi dan terus diarahkan dari ke polisi yang itu PISUM. Dan ternyata didampingi oleh PPA, PISUM, dan terbukti di alat kemaluan dubur anak-anak panti ini mendapatkan kekerasan seksual dari benda kumpul. Baik. Ibu Deyan, boleh tahu kami pemiliknya laki-laki atau perempuan dan para korban ini ada puluhan. Apakah semuanya perempuan atau seperti apa? Apakah ada laki-laki juga? Iya. Pemilik panti asuhan ya, ini bukan kondok pesantren. Pemilik panti asuhan ini adalah laki-laki yang penyuka sesama jenis. Laki-laki ini dibantu oleh empat karyawannya, empat asistennya. Yaitu Luki, Yandi, dan Yusuf. Juga satu perempuan namanya Wati. Nah, Sudirman, Yandi, dan Yusuf, Alhamdulillahirbaalamin, puji syukur pada Allah, sudah ditetapkan sebagai tersangka per hari Kamis kemarin, dua hari lalu. Dan itu, pemiliknya laki-laki, dia hanya menerima anak-anak panti asuhan yang berjenis lamin laki-laki, lalu di dalamnya sana, diajarkan praktek sodomi dan homoseksual. Baik, Budayan tentu kami sampaikan turut berduka ya, begitu, atas peristiwa yang dialami oleh para siswa di sana. Mudah-mudahan para siswa ini bisa segera pulih, kembali normal, beraktifitas, dan kembali belajar begitu. Dan terima kasih juga mungkin buat Budayan yang sudah berani ya Bu, untuk mendampingi, melaporkan, dan memang ini sungguh menyimpang ya. Dan harus di, apa ya, mungkin di, betul. Segera ada penindakan yang tegas begitu dari pihak kepolisian. Terima kasih Budayan, selamat sore.